Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang berasal dari kampung oke mungkin teman-teman disana kenal ini daun apa ini daun sawi kampung jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat fermentasi sawi kampung atau biasa disebut jorok sawi oke bagaimana prosesnya ikuti terus video kami langkah yang paling pertama adalah membersihkan daun sawi tersebut yaitu dengan cara memetik ya dipetik daunnya dan dipisahkan antara batang dan daun oke itulah prosesnya setelah daun sawi ini dipisahkan antara batang dan daunnya proses selanjutnya adalah pembersihan daun sawi menggunakan air air bersih dan dengan air mengalir setelah daun sawi setelah daun sawi dibersihkan dengan air yang mengalir hingga bersih proses selanjutnya adalah daun sawi tersebut ditiriskan kira-kira kira-kira kurang lebih 2 jam oke langkah yang selanjutnya adalah permesan daun sawi menggunakan garam dicampur dengan garam diremes sampai halus posisi ini adalah untuk mencampur antara garam dan daun sawi terima kasih telah menonton! dipisahkan antara air dan daun yang telah diremes terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! air ramasan dari daun sawi tersebut harus dibuang! kita hanya mengambil sawi sahinya saja oke itulah yang sudah siap nanti akan diperas terus baru kita simpan ke dalam wadah proses selanjutnya adalah pemerasan daun sawi yang telah diremes tadi ya diperah dibuang airnya sampai kering karena jika daun sawi tersebut masih mengandung air maka proses fermentasinya akan gagal sawi akan menjadi busuk ini ini proses penting dalam fermentasi daun sawi ini ini juga perbedaan antara fermentasi daun sawi dan daun ubi kalau daun ubi jadi air perasan tersebut dicampur bersama daun daun ubi tersebut tapi sebaliknya dengan sawi dia harus kering dan diperah sekuat-kuat mungkin oke teman-teman perlu diingat pemerasan ini dilakukan selama tiga kali atau tiga kali remesan supaya kering setelah itu disimpan dalam wadah yang tertutup oke kita lihat lebih dekat inilah sawi yang sudah kita peras sudah kita peras ilmu ini diturunkan secara turmunurun dari kami ya sebagai warga kampung proses ini alami tanpa menggunakan bahan kimia rasanya enak bisa untuk menambah masakan seperti lauk ya ayam dan juga bisa dibikin sambal kering ataupun sambal basah jorok orang-orang sini bisa menyebutnya jorok ya jorok ya itu artinya bahasa Indonesia itu fermentasi namanya emang jelek tapi rasanya luar biasa oke inilah adalah proses peremasan terakhir ya proses pemerahan terakhir diperah setelah ini langsung disimpan proses terakhir tinggal kita simpan ke dalam wadah ini adalah proses terakhir penyimpanan daun sawi yang sudah kita remas dan sudah kita perah gimana prosesnya oke inilah prosesnya dikasih garam lagi ya teman-teman karena garam yang tadi sudah bercampur air sudah kita perah jadi hilang dikasih garam sesukupnya jangan terlalu banyak dicampur jika terasa sudah menyampur semua segera siapkan wadah kali ini kita menggunakan toples dan bisa juga menggunakan plastik masukkan ke dalam wadah yang tertutup disimpan dengan rapi-rapi disimpan dengan rapi-rapi ditutup dengan rapat oke fermentasi daun sawi ini disimpan selama 3 hari atau lebih setelah 3 hari akan terjadi keasaman dan daun sawi tersebut siap untuk dimasak oke terserah teman-teman mau dimasak bersama ayam atau dimasak sambal oke terima kasih telah mengikuti video kami mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa dukung channel kami karena nanti akan ada fermentasi-permentasi daun-daun yang lainnya dari kami oke sampai jumpa di video-video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih